Para korban kebakaran dasyat yang terjadi di Jalan Dorong RT3 Kelurahan Sabakulu, Kecamatan Sabak Timur, Tanjap Tim, Rabu Dinihari. Di antaranya, Zulkarnain, 49 tahun, Aras, 63 tahun, M. Ali, 54 tahun, Abdul Wahid, 56 tahun, Saman, 53 tahun, Salafuddin, 45 tahun, Suprianto, 42 tahun, Agus Puji Raharjo, 32 tahun, Sahdi, 65 tahun, dan Asmaruddin, 63 tahun. 11 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal dalam peristiwa naas tersebut. Pasca kebakaran, pemerintah langsung mendirikan posko yang bertujuan untuk informasi, penampungan bantuan dan cek kesehatan bagi para korban. Camat Sabak Timur, Faisal mengatakan, pemerintah juga akan menurunkan psikiater untuk mengobati trauma korban kebakaran. Peristiwa naas Rabu Dinihari ini belum diketahui pasti penyebabnya. Tim dari kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam. Faisal memperkirakan, kerugian yang dirasakan para korban mencapai ratusan juta rupiah. Kembali kebakaran di wilayah Kecamatan Masabat Timur, kurang lebih jam 1 malam di wilayah RT3 Kelurahan Masabat Ulu. Jadi setelah kebakaran ini... Terima kasih telah menonton!